Ini adalah tampilan dari Windows Aprodace Inventor 2021, setelah program dibuka, seperti inilah tampilannya, disini ada satu set atau satu rangkaian untuk tools, ada get start, ada yang namanya tools disini, ada juga camp, ada collaborate nya, dan satu set ini, itu dinamakan dengan ribbon tab, dan di dalam ribbon tab itu sendiri ada beberapa macam panel, semisal di get start ribbon ini, dia ada satu panel launch, ini ada panel untuk help, dan ada di panel untuk home, dan pada panel launch itu sendiri ada beberapa toolbar, ada toolbar new untuk membuat file baru, disini ada juga toolbar open untuk membuka gambar atau file yang sudah dibuat, dan ini toolbar untuk project, dimana nantinya project ini dipergunakan untuk project management semua part atau semua model 3D yang sudah dibuat di inventor, dan begitu juga untuk tools, disini ada beberapa panel dan beberapa toolbar juga, camp dan collaborate, sama seperti itu, disini ada di sini ada satu kotak untuk new, ini adalah shortcut, dimana dalam kotak new ini terdapat juga sebuah toolbar untuk part, untuk assembly, untuk drawing, juga untuk presentasi, ini adalah kotak untuk project shortcut, ini untuk shortcut file, dan ini untuk file detail, ini adalah area, ini adalah area untuk recent document, atau dokumen-dokumen terbaru yang sudah dibuat, nah disini ada tiga bentuk toolbar, yang mana kalau kita klik, dia akan merubah posisi, ataupun berubah layout dari kotak-kotak yang ada di bawah ini, ini kita reset, atau ini kita maximize recent, atau flip terserah mana yang mau dipakai sesuai dengan, yang nyaman dipergunakan, sebelum membuat file baru, ataupun part baru di inventor, Nah langkah berikutnya, set up dulu project, kenapa kita harus set up project terlebih dahulu, karena secara default, project di dalam Autodesk Inventor itu cuma ada satu, yaitu default itu sendiri disini, ini tempatnya, karena kalau kita menggunakan satu, karena kalau kita menggunakan satu default project saja, itu nanti file yang sudah terbentuk, atau file yang sudah kita buat, itu nanti tidak akan tersusun dengan rapi, atau nanti akan mencampur jadi satu di dalam satu folder, yaitu folder default itu sendiri, di tulpa project, jadi untuk project itu sendiri, itu nanti untuk memilah-milah, sesuai dengan kebutuhan gambar kita, sesuai dengan kebutuhan model kita, kali ini saya akan membuat, sebuah project baru, saya klik di new, nah, ini ada sebuah pertanyaan, tiba project apa yang akan kita buat, disini ada new single, ada new fault, untuk penggunaan project yang disimpan di local hard disk, kita menggunakan single user project, dan yang untuk new fault project ini, ini untuk project yang tersimpan di sistem fault nya Autodesk, dan untuk itu memang harus di setup terlebih dahulu, saya tidak akan membahas masalah ini, jadi kita akan membuat new single project yang nantinya akan tersimpan di dalam local hard drive atau local hard disk, saya klik next, saya ganti nama untuk project nya, disini saya akan membuat nama project itu semisal, untuk project itu sendiri, dia bisa terdiri dari spasi, bisa dimasukkan spasi, ataupun hubungan dari huruf dan angka, jadi, ini nama project yang sudah terbuat, dia akan secara otomatis terbentuk disini, ini adalah folder dari project itu sendiri, dan ini adalah file dari project itu, saya klik untuk next, dan finish, ada satu pertanyaan, apakah akan dibuat, saya klik ok, untuk setiap project yang telah dibuat, dia akan muncul di dalam kotak project name ini, jika kita ingin memindahkan, kita tinggal double klik ke default, atau kita double klik ke project yang lain ya, saya klik done, disini, keluar tutorial satu dari project ini, alur dari Autodesk Inventor, jadi yang pertama-tama, atau pertama kalinya, itu ada yang namanya sketch, ada yang namanya 3D part, ada 3D assembly, ada presentation, atau 2D drawing, yang kesemuanya ini adalah, bagian-bagian dari, template ini sendiri, ini adalah sebuah kubus, yang menandakan bahwa ini adalah satu buah part, di dalam template part, dan di dalam template assembly itu sendiri, itu ada 1, 2, 3 kubus, yang mana, ada 2 kubus berwarna putih, dan dekat 1 kubus berwarna biru, yang ini menandakan bahwa, assembly itu terdiri dari, lebih dari 1 part, dan digabungkan menjadi 1, dan untuk drawing template itu sendiri, ini merupakan representatif, dari gambar 2 dimensi, yang mana, ada gambar depan, ada gambar atas, tampak atas, ataupun juga tampak samping, jadi alurnya dari Autodesk Inventor itu, seperti yang kita lihat, tadi itu, kita membuat part, nah, ini lebih dari 1 part, dikabungkan menjadi assembly, setelah selesai, kita membuat gambar 2 dimensi, atau gambar dengan ukuran itu, mengambil dari part, ataupun assembly, sebagai referensinya, ini saya klik untuk standar, MM4, untuk memulai, membuat part baru, saya klik create, disini ada, rangkaian dari, ribbon toolbar, ada 3D model, ada sketch, annotate, inspect, dan sebagainya, disini ada, satu kotak, untuk model browser, disini ada yang namanya, UGS, yang menandakan, orientasi dari sumbu, X, Y, dan Z, ini adalah, view cube, atau kubus, untuk tampilan dari, objek yang akan dibuat, atau objek yang setelah dibuat, ini ada, home, yang mana artinya, ini adalah home view, ini untuk, tampilan sebelah kiri, kita bisa klik, atau drag disitu, ini untuk tampilan, sebelah kanan, ini tampilan atas, ini juga tampilan bawah, dan ini untuk, tampilan rotasi, atau memutar, misal ini saya klik, untuk tampilan yang dari atas, dia, view cube akan memutar, begitu juga, yang terjadi pada, UGS nya, begitu kita klik, UGS akan, berputar, kita klik di, pocok-pocok dari kubus, dia akan, seperti ini juga, dan ini adalah panel, untuk orientasi, untuk memulai path, atau memulai 3D model, terlebih dahulu, kita harus membuat sketch, karena apa, tidak ada yang namanya, objek 3D, yang dibuat sebelum ada sketch, jadi untuk memulai sketch, bisa dari sini, ya klik, sketch 2D, atau, mencet S, muncul ini yang namanya, plane, atau work plane, disini ada keterangan, pop up, select plane to create, atau, kita sudah di, kita diminta, untuk memilih, plane mana yang akan dibuat, di objek itu sendiri, ada, X, Y, plane, ini ada, Y, Z, plane, ini ada, X, Z, plane, saya akan memilih, untuk, X, Y, plane, setelah selesai, memilih plane mana, yang akan dipergunakan, secara otomatis, keluar, satu, ribbon tab, dari sketch itu sendiri, ini tempatnya, ini adalah, tab khusus, untuk, proses, pembuatan, sketch, disini ada, sketch finish, jika sudah selesai, sketch, untuk mengakhiri sketch, hanya tinggal, tekan di, tombol ini, disini, ada yang namanya, satu titik, pusat, atau titik origin, yang mana, titik origin ini, adalah menandakan, dari titik 0.0.0, dari sumbu X, Y, dan Z, jadi, setiap kali, memulai sketch, awal, atau sketch, untuk pertama kalinya, itu selalu, berorientasi, atau selalu, berpatokan, pada titik origin ini, kenapa? ini nanti, akan sangat berguna, jika, dalam proses, pembuatan, assembly, karena, jika tidak menggunakan, base point ini, dalam pembuatan, sketch yang awal, maka, base feature pun, atau fitur dasar, itu tidak akan, terposisi, di, titik origin juga, dan ini, nanti akan, sedikit merebutkan, jika, memasuki, proses, assembly, lipat, terutama, part yang, di assembly, sangat banyak, lebih dari, 10, lebih dari, 25, dan selanjutnya, disini, ada yang namanya, create, ini ada namanya, project geometry, disini, ada modify, ada pattern, ada constraint, ada insert, ada format, dan ada exit sketch, jadi, yang namanya, create ini, itu adalah, untuk membuat, sketch dasar, dalam arti, membuat sketch dasar, itu adalah, bentuk garis, bentuk line, bentuk circle, bentuk busur, ataupun bentuk arc, atau dan bentuk, dari rectangle, adalah, 4, bentuk dasar, untuk sketch, di Autodesk Inventor, jika pada setiap toolbar, di Autodesk Inventor, terdapat 1, segitiga kecil, berwarna hitam, ini tandanya, jika di klik, dia akan memancang, dan akan keluar menu, ataupun toolbar yang lain, ini saya klik di line, dia keluar, splint, ada juga, equation curve, atau bridge curve, begitu juga, jika saya panjangkan, segitiga ini, pada circle, ini ternyata, ada circle, center point, ada circle tangent, ada ellipse, begitu juga, dengan arc, rectangle, fillet, dan sebagainya, jadi ini adalah, fitur dasar, untuk membuat sketch, jadi ini adalah, alat, untuk membuat sketch dasar, selanjutnya, ini adalah, project geometry, yang namanya, project geometry, sama halnya, seperti dengan, garis patokan, atau garis bantu, dan dia bukan, garis objek, jadi, project geometry, ini adalah, untuk membuat, garis bantu, berdasarkan, objek, atau bentuk, yang sudah ada, karena ini, adalah, canvas, yang masih kosong, alat bantu, yang bisa digunakan, untuk, membuat project geometry, tidak lain adalah, hanya, dari origin, saja, yaitu, origin plane, dan juga, origin axis, jadi, ini, merupakan alat bantu, karena disini, tidak, ditampilkan, sumbu, dari X, atau bunyi, kenapa kita harus, tampilkan, karena, pada awal pembuatan, sketch, ataupun, bagi, pengguna, awal auto-dash inventor, jika, menemukan, area, gambar yang, kosong, seperti ini, itu akan, bisa, membingungkan, maka, dari itu, project geometry, itu, akan sangat, membantu, untuk pembuatan, sketch, disini, saya akan membuat, project geometry, disini, ada arahan, untuk menentukan, langkah selanjutnya, select edge, vertex, work geometry, or sketch geometry, to project, disini, saya memilih, exit plane, dan juga, yz plane, saya klik kanan, bisa, oke, atau cancel, untuk mengakhiri, perintah, yang sedang berjalan, ataupun, tekan escape, nah, ini adalah, project geometry, yang terbentuk, dari, plane yz, dan plane, exit, setelah bentuk, kita buat, lanjut, ke, modify, dan ini adalah, modify, yang namanya, modify itu, untuk, memodifikasi, dari, objek sketch, bisa, di move, di copy, diputar, di rotate, di trim, panjangkan, dan sebagainya, jadi, langkah awal, untuk membuat sketch, di autodesk inventor itu, pertama, membuat, project geometry, yang kedua, membuat, sketch dasar, dilanjutkan dengan, memodifikasi, sketch dasar, jika diperlukan, dan, menentukan, constraint, bisa menggunakan, ukuran, ataupun, menggunakan fitur, dari constraint itu sendiri, sebagai contoh awal, saya akan menggunakan, objek, berbentuk rectangle, di sini, saya memulai, dari titik 0, 0.0, jika dirasa tampilan, dari ini, terlalu kecil, ataupun terlalu besar, bisa juga, di zoom, menggunakan, tombol tengah, atau mouse, atau scroll mouse, bisa scroll, maju mundur, untuk zoomnya, dan juga, scroll mouse, atau tombol tengah mouse, itu, di klik, dan ditahan, dan geser-geser, untuk, berfungsi sebagai, pen ya, sama seperti, di autogad, namanya juga, pen, jadi ini, saya scroll, saya scroll mouse, aktifkan, saya klik, scroll mouse, dan tahan, untuk menggeser, saya klik, di titik akhirnya, klik kanan, dan oke, nah, di sini, terdapat, dua warna, yang berbeda, dari, rectangle, yang sudah, saya buat, ada, warna, ada garis, yang berwarna gelap, ada juga, garis, yang berwarna terang, yang garis, yang berwarna gelap, ini, ini, menandakan, dia, sudah, ter-constrained, ini adalah, objek geometri, yang pertama, kali kita buat, jadi, garis, yang ini, dia, sudah, constraint, dengan, projek geometri, yang ini, dan garis, yang ini, dia, sudah, ter-constrained, dengan, projek geometri, yang ini, sementara, yang ini, belum, kenapa, karena, pada saat, pembuatan, dia, belum, di-constrained, tandanya, yang pertama, objek, yang belum, ter-constrained, itu, berubah warna, beda, objek, yang sudah, ter-constrained, dan belum, ter-constrained, selain, warna, yang berbeda, tadi, ini, ada, satu, objek, yang masih, bisa, ter-gerakkan, jadi, ini, yang belum, ter-constrained, saya, gerakkan, saya, pilih, objeknya, ini, kedua-duanya, ataupun, dari, ujung, ini, juga, masih, bisa, misal, ini, saya, gerakkan, dia, tidak bisa, ini, juga, digerakkan, tidak bisa, kenapa, akan, ada, ter-constrained, jadi, untuk, mengunci, ukuran, ini, biar, tidak bisa, digeser, lagi, bisa, menggunakan, ukuran, disini, saya, tentukan, ukuran, panjang, 50, atau, scroll, mouse, jika, terlalu, besar, dan, tombol, mouse, setengah, untuk, pen, selanjutnya, saya, klik, pada, objek, ini, saya, tentukan, 25, klik, kanan, terus, oke, nah, setelah, ukuran, saya, masukkan, garis, yang, atas, maupun, garis, samping, kanan, dia, sudah berubah, menjadi, warna, gelap, kalaupun, saya, klik, ini, tidak bisa, bergeser lagi, kondisi, yang, seperti, ini, itulah, yang, dinamakan, dengan, constraint, klik, finish, sketch, untuk mengakhiri, sketch, dan, saya, klik, pada, home, tab, untuk, menampilkan, home, view, hai,